Baik banget kalian disini yang minta aku rekomendasiin produk perawatan rambut untuk rambut rontok dan juga berketombe Nah pas banget nih disini aku udah 1 bulan pake produk untuk mengatasi ketombe basah aku Dan bisa mencegah rambut rontok aku Dan apa dia kalian udah bisa diliat disini NR Hair Professional Buat kalian yang penasaran cara pake yang benar dan efektif untuk mengatasi masalah rambut kalian Stay tune sampe akhir Hey Ray, baliman yang be aku emar, kembali using me do Disini aku punya 3 produk dari NR Yang pertama ada NR Arnica Sampo Yang kedua ada NR dan Clean Treatment Dan yang ketiga adalah NR Hair Reactive Tonic Basic dari perawatan rambut yang pertama adalah pembersihan Makanya pemakaian sampo yang tepat sesuai dengan kondisi dan masalah rambut kalian itu penting banget ya Kondisi rambut kalian itu berketombe ataupun rontok akibat ketombe itu bisa banget kalian menggunakan NR Arnica Sampo ini Karena memang NR Arnica Sampo ini tipikal sampo yang purifying Purifying itu yang deep cleanse Jadi bener-bener bisa membersihkan kulit kepala dan batang rambut dari kotoran, sebum, dan juga sel-sel kulit mati gitu loh Dan memang bener sih setelah aku bilas dan aku keringin rambut itu terasa kulit kepala itu jadi enteng banget Kayak bersih banget gitu Jadi setelah menggunakan Arnica Sampo ini secara rutin minimal 3 hari aja udah berasa banget efeknya Kalau sebum di kulit kepala itu kayak lebih seimbang gitu makanya ketombe basa itu udah mulai gak muncul lagi Dan aku yang awalnya itu harus keramas tiap hari buat menghempas ketombe basa itu bisa jadi 2 hari sekali aku keramas Itu berkat si NR Arnica Sampo ini Step kedua kita menggunakan si dan clean treatment ini Jadi NR dan clean treatment ini sebenernya itu adalah perawatan mingguan Weekly treatment yang mana minimal kalian bisa pakai 1-2 kali seminggu Kalian sesuaiin aja dengan kebutuhan rambut kalian ya Kalau aku pribadi ya aku ngikutin jadwal keramas jadi 2 hari sekali jadi seminggu sekitar 3 kali lah aku pakai ini Kenapa aku pakai ini secara rutin atau ngikutin jadwal keramas Karena tipe rambutku kan scalpnya oily tapi batang rambut itu kan cenderung kekering ya Makanya si batang rambut ketika pakai Arnica Sampo ini itu menurut aku kurang lembab Dan biar lebih lembab makanya aku imbangin dengan dan clean treatment ini Jadi pakainya tuh gampang banget kalian bisa lihat video praktiknya disini ya Karena aku udah pernah bikin Cara panya gampang banget ambil sedikit lalu langsung olesin aja dikit-dikit gitu Pelan-pelan di batang rambut kalian kalian pijit-pijit bentar Diamin antara 2 menit sampai 5 menit aja jangan lama-lama Terus bilasnya bener-bener sampai bersih ya Bilasnya tuh aku juga gampang banget dan setelah dibilas Percaya deh rambut itu jadi alus, licin, gak frizzy, terus berkilau Nih kayak gini Jadi kalau aku pakai Arnica Sampo terus digabungin sama dan clean treatment ini Rasanya tuh scalp ini tuh jadi bersih banget Enteng tapi batang rambut tuh alus dan lembab gitu loh Jadi enak banget dipegangnya gitu Nah kalau aku lihat di kandungannya sih memang dia ini mengandung minyak avocado ya Yang mana itu bagus banget emang buat kelembapan di rambut Step ketiga adalah menggunakan NR Hair Reactive Tonic Jadi tonic ini itu dipakai setelah keramas ya Jadi kayak daily routine aja gitu setelah keramas kan Pakai hair tonic ini Aku suka banget pakai reactive tonic ini Karena dia ini bisa membantu mengatasi masalah ketombe dan juga rambut rontok juga Jadi ini dia juga multifungsi gitu loh hair tonicnya Terus dia itu juga bikin lembab dan juga mencegah uban karena mengandung biotin Keren banget sih ini hair tonic Pas dipakai rasanya kulit kepala itu jadi nyaman, adem sejuk gitu Terus si batang rambut ini kayak jadi lebih lembab gitu Jadi dipakaiin dan clean treatment udah lembab Ditambahin ini makin lembab lagi Aku ngerasanya sih kayak bebas frizzy Terus jadi berkilau rambut aku pakai ini tuh jadi lebih berkilau rasanya Dan lebih lebat Lebih lebatnya tuh kayak Batang rambutnya lebih gede gitu loh Jadi kayak lebih gemuk Dia ini juga bisa memperkuat akar rambut juga Jadi bagus sih ini nutrisinya bagus banget Ini aku udah hampir habis separuh ini aku Dan udah satu bulan aku memakai tiga rangkaian hair care dari NR ini Dan hasilnya gimana nih em Nah ini dia kalian bisa lihat Aku ngerasanya sih kalau misalnya di foto ini gak terlalu keliatan ya Cuma kalau aku ngerasanya setiap ngaca di rambut itu Yang baby hair yang kecil-kecil bukan yang panjang ya Tapi yang kayak masih 1-2 mili itu kayak kerasa banget gitu loh Dan itu masih terus numbuh aja gitu sampai sekarang Jadi untuk mengatasi rambut, rontok, dan juga berketombe Kalian bisa rutin pakai si Arnica shampoo dan juga hair tonicnya ini Itu bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya Sesuai dengan kebutuhan rambut kalian lah Enaknya tuh kayak gimana Karena tiap orang kan punya kenyamanan yang berbeda-beda gitu ya Terus buat weeklynya Weekly treatmentnya itu pakai dan clean treatment ini Kalian bisa pakai 1-2 kali seminggu aja Buat cara pakai kalian bisa lihat videoku disini Dan kalau masih ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komen Nanti aku jawab, sekian dulu review aku Semoga bermanfaat ya Bye Rek